Ketua RPR di Bambang Susatio menjelaskan tren dunia industri sekarang didominasi digitalisasi pada hampir semua lini. Segala sesuatu yang manual, natural, dan mekanis akan digantikan dengan serba digital. Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah membuat aturan berundang-undangan yang menyesuaikan dengan kemajuan teknologi tersebut termasuk untuk robot trading dan industri kripto. Hal ini disampaikan Bamsud saat seminar fenomena robot trading, aset kripto, dan sistem pembayaran di Indonesia di Jakarta baru-baru ini. Politikus Golkar itu menambahkan pemerintah tidak bisa menutup mata pada perubahan ini sehingga harus menyesuaikan diri. Bamsud memaparkan tingginya angka kapitalisasi dan besarnya jumlah investor dalam fenomena robot trading dan aset kripto juga harus dimaknai sebagai peluang dan potensi investasi yang bisa dioptimalkan untuk pemajukan perekonomian nasional. Saat ini Indonesia menjadi pasar kripto terbesar di Asia Tenggara dengan angka kapitalisasi mencapai sekitar 900 triliun rupiah dan jumlah investor mencapai 11 juta orang. Soal fenomena robot trading, salah satu daripada ekosisi kripto, sama ketika ikut awal-awal Gojek hadir di Indonesia. Sama ketika ikut awal-awal Gojek hadir di Indonesia. Apakah kita bisa menunjukkan? Tidak. Kita harus membuat aturan perundang-undangan yang menyesuaikan dengan kemajuan teknologi Indonesia. Proyeksi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia begitu menjanjikan dan dikadang-kadang akan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi pasca. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.